Oke, balik lagi sama gue Aldirais di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di ISRW Yoi, kali ini kita lagi ada di... Dimana, ayo coba tebak Karawicah Iya, iya, Karawaci, gue salah sebut Oke, sekarang kita lagi ada di J99 Max Drift Circuit Thank you buat J99 Max Drift Circuit untuk memfasilitasi tempat untuk kita nih, para pecinta otomotif Terutama di bidang motorsport nih Karena kebetulan nih, kalau kalian pengen ngebut-ngebut, pengen ngesot-ngesot itu jangan di tempat terbuka deh Jangan di jalan raya deh ya, itu gak safety banget ya kan Karena berbahaya, bukan hanya berbahaya bagi diri kalian, tapi berbahaya juga bagi orang lain ya kan Amit-amit, kena orang lain segala macam, bahaya Lebih baik di sini, J99 Max Drift Circuit, arenanya tertutup dan arenanya gede Kalian tinggal mau ngapain aja juga, jadi di sini Mau ngesot-ngesot kek, mau ngapain Mau guling-guling juga gak apa-apa Yang rugi kalian doang, orang lain insya Allah enggak Tapi kalau bisa jangan ya, tetep pada jalurnya Oke, jadi hari ini gue lagi liat yang salom Terus tiba-tiba ada seseorang yang datang nih ya kan Dia oret-oret pokoknya guys ya, ini kan nih Langsung aja kita panggil, ini Mas J Oret-oret Mas J Gile-gile Ketemu lagi kita Ketemu lagi Lu tiba-tiba bisa ngampe kayak gini? Iya, gue tuh ngeliat story lu tadi Sadi Terpantau banget kan Deket nih Gitu kan, deket nih ya Terpantau lah ya Oke, jadi Mas Jom mau ngapain nih? Kan lagi latihan kan katanya Bener, bener lagi latihan Gue tuh pengen belajar sebenernya Belajar, eh mas gue gak bawa buku mas kebetulan Bukan belajar itu mas, beda Bukan? Bukan Bukan belajar trading? Bukan Kalau itu udah paham saya Wah, kalau itu saya yang belajar sama anda seperti ini ya Bukan, bukan Bukan apa nih? Pengen belajar salom Pengen belajar salom Biar kayak mas itu keren banget loh Aduh Gimana nih? Kita juga masih pemula nih Kenapa Bal? Kalo begini-gini tadi Oh liat cahaya Neri ya kamera Neri banget Cahaya dia liat sama dia pagi lu Yaudah Kalau gitu Tapi gue Gue gak mau ngajarin mas Jadi maunya Sorry mas, gue gak mau ngajarin Gue maunya kita sharing aja Oh boleh Karena gue juga belum pro banget Gue juga masih pemula Baru-baru bisa Ya paling gue bisa sharing apa yang udah gue pelajarin lah Boleh? Gimana? Boleh, gas dong Nah, bagi teman-teman semua juga Gue akan mengajarkan secara on Bukan mengajarkan, sorry Gue akan sharing secara online Nanti kalau ada yang nggak Nggak ngerti apa segala macem Kalian boleh tanya di kolom komentar Mungkin kalau rame videonya nanti kita bisa Ajak teman-teman untuk latihan deh Satu dua orang ya kan Nanti akan kita ajak Pokoknya tonton videonya sampai habis Siap Lu udah siap mas? Siap loh Asuransi ada? Ada Udah ada? Gue yang belum ada nih Tolong dong mas Yaudah yuk Yaudah yuk Kita langsung aja ya Boleh guys Yaudah Come on Udah nggak apa-apa Intinya kita latihannya Dan kedua Latihannya harus di tempat Tertutup Ya itu pasti dong Harus dong Penting banget itu Kenapa harus di tempat tertutup Supaya tidak merugikan Orang lain Kalau kenapa? Karena kita nggak tahu ya Namanya Motorsport itu Semua hal bisa terjadi Betul Contohnya kemarin Waktu event di Mekarta Rally Pak Bamsut Mobilnya apa gini Untungnya apa? Mobilnya proper Untungnya safety Jangan lupa Pak Harus dong Ini bahaya juga Boi Kalau nggak dipakai Oke itu yang pertama Yang kedua adalah Ini kebetulan kita udah bikin soal nih Jadi kalau selalem itu Lebih identik dengan Lu menyelesaikan soal yang ada Dikasih soal Oh benerlah kayak belajar dong Ujiannya Benerlah Benerlah Iya kayak ujian Ada soal yang harus dijalanin Nah Untuk pertama Biasanya Kalau gue Itu biasanya jalan Jalan-jalan kaki dulu Jalan kaki Jalan kaki keliling Oh ini soalnya gini-gini Cuman karena ini udah Udah dari tadi gue liatannya Gue langsung aja Ya Ya Cuman untuk tahap pertama Kita bawa mobilnya Pelan-pelan dulu Ya kan Mengikuti nih Soalnya Cuman kalau di juara nasional itu Biasanya Soalnya ini berwarna Ada warna hijau Itu merah Ya Kalau merah itu Con itu berarti Harus ada di sebelah kanan mobil Eh Ya bener Kalau itu Di sebelah kiri mobil Ini Ini ranganya 8 Bentuk angka 8 Bentuk angka 8 Betul Waduh Bentuk angka 8 Ini tanpa harus Dari keren tangan pun Masih bisa Karena ini masih Soalnya masih soal praktis Soal praktis Iya Jadi gak susah Belum sulit Nah ini 360 360 Iya Karena kita harus muterin Sekali lagi Tanpa keren tangan Biar lagi Yuk Nah Tadi tuh Ini Jadi kalau Kalau kita latihan Soalnya musuh-musuh Yang penting adalah Gimana otak kita tahu Oh soalnya seperti ini Oh caranya seperti ini Nah kita jalan sekali lagi Biasanya gue dua kali Dua kali jalan Untuk hafalin Soalnya kan Oke Nah ini Istilahnya zig zag Atau chicken Nah Iya Oke Nah Kita ambil luar Di sini Baru masuk ke 8 Tuh Tanpa direkta Itu boleh bisa Ya kan Nah Ini Ini Semua ini ada maksud dan tujuannya Apa itu maksud dan tujuannya Jadi Enggak maksudnya Kayak tadi chicken ya Terus 8 Dan ini yang terakhir 360 Ini tuh punya maksudnya sendiri Dan biasanya kepake untuk di Eee Bawa mobil biasa Oke Jadi Seralom ini Yang kita pelajarin di Seralom Di Di hari-hari itu kepake 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 banget Kepake banget Nah Serang Serang Serangnya udah afal Nah Biasanya kalo latihan itu Biasanya dua kali Dua kali? Ya dua kali start Kalo untuk latihan Oke Kita coba Seatbel udah ya Ayo dong aman Nah Jadi mas Yang pertama ini adalah Ini zig zag Ini taruh cepet Nah Nah Ini kasih Nyampe kon Ramp dulu Taruh 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 Nah Intinya adalah masuk ke kon itu Gak boleh ngebut Harusnya Nah Ini pencet loh Ramp ini 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 harus berhenti Gak boleh 15 Gak boleh 15 Karena depannya tuh ada kolamnya gitu ya Oke Nah Intinya Ketika kita selalu itu Bukan berarti bunyi dengung musim semakin kenceng Itu semakin bagus Engga Hmm Gak juga Jadi Rem tangan ini Perbedaan selalem dan drifting 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 itu kan ngesok terus Iya Kalo selalem itu Ngesoknya itu kita yang kuat Iya benar Kebutuhannya buat apa Biar lebih cepat Yes Bener Yang tadinya mungkin kita harus Aduh agak jauh nih Kita keseritin dikit Nah angle nya kan jadi berubah Benar Ya gitu Nah makanya Jadi kalo selalem itu Nangkat rem tangan ini Gak boleh terlalu sering Sesuai kebutuhan aja ya Betul emang Kalo terlalu sering juga Yang ada waktunya semakin lama Hmm Kayak gitu Kita coba lagi Oret Oret Kita coba lagi Kedua nih ya Yang kedua Round 2 Start juga pengaruh banget ya mas ya Pengaruh Kalo start sih hampir semua olahraga sama lah Hmm Gini 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 Seru banget ya Seru loh Asik loh Asik loh Asik loh Iya dong Oke Nah sekarang Gue mau ngajarin lo caranya Step by step Oke Nah ini yang gue tunggu-tunggu nih Jadi Untuk chicken Oke Disini gas Ketika belokin ini Angkat dikit gas Gas lagi Angkat dikit gas lagi Jangan di tekan terus ya Boleh 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 Kalo misalnya lo yakin nih Power mobilnya cukup Gini gini Ditekan lagi Boleh Ditekan abisin boleh Tergantung Kemampuan Yes Betul Boleh Ya kan Tapi kalo misalnya Oh skill-nya Over nih powernya Angkat aja deh Over banget Keren dikit Over banget Keren dikit Jangan napsi Ngegas terus lo ya Jangan Abis kalo emang lo yakin Wah ini mah gue sekali gas Abis nih Boleh Boleh aja Ga ada salahnya Boleh Semuanya tricky loh Oh iya tricky banget Karena memang ini Melatih konsentrasi kita Gitu Jadi Jangan temen-temen pikir Jadi pelatih gampang loh Konsentrasi kita harus tinggi Karena Kita bermain dengan Nyawa Mobil kebalik itu kan Taruhannya apa? Iya Padahal kadang-kadang selalem tuh gampang Kalo kita nonton Bener Karena tuh kayak Oh cuman belok-belok banget Keliatannya Keliatannya Cuman kalo udah di dalem Ininya Onboardnya Kita lihat Nah Ini Cuman Cuman Nah Masuk 8 Nih Mereka Dan Rem Belokin setir Baru tarik Ratu ini mah Dan Rem Belokin Baru tarik Pas udah belok baru tarik Ya Rem dulu Baru tarik Oke 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 Dan Rem Dan Rem Ditarik Oke Oke Nah Dua buah ini tunggu aja Siap Sudah siap? Siap Siap banget Sekarang gantian Maju yang bawah Siap Siap Gampang mas turannya Jalan Ditahan dong Ya Disa diatur H Duit 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 jadi lu masih bener-bener resak bener-bener sama setir setirnya mau dendekin lagi juga boleh cukup kakinya kedeketan nah habis kopling, karongnya di depan sini jadi kalo lu ngakekan tangan sambil injek nahan ya? oke oke yoi kita pelan dulu ya mas jepro yoi kita coba satu aja, jangan dua jangan santai satu aja terus ya? satu aja terus gak apa-apa biar lu juga ngerasain lu tenaga ayo rex lainnya iya, agak buang sedikit iya kena ngelindah ini tricky loh jadi kalo misalnya kondoni sebelah kanan lu bisa agak mepet tapi kalo kiri lu harus kasih jarak karena susah ngeliatnya karena lu gak tidal iya lagir 360 tapi ngatur jaraknya oh iya makanya kenapa gue bilang selalu ini tuh penting buat pengendara umum pada umumnya pengendara pada umumnya, kenapa? ya disini lu dilatih gimana cara ngejaga jarak jadi bener-bener lu yang ngendarain mobil kan mobil yang ngendarain lu ya? itu baru kepikiran tadi lu bawa mobil jangan sampai mobil yang ngendarain lu bener kita begini ya ya betul tarik keluar keluar pas udah buka baru tarik rentangan pas tarik rentangan gas itu gak boleh terlalu banyak oke kalau kebanyakan kalau kebanyakan ya jadi mobilnya rodanya nge-print diam jalan di tempat sayang waktunya ngebuang kalau ini kita juga bermain dengan waktu iya yang bikin tricky bener jadi lu gak bisa sebarangan gak bisa wah keren nih ini gak bisa ada waktu yang dinilai mundurannya mundurannya ban depan harus setengah titik 2 oke ini nih sip agak kenceng gitu nih iya dong waduh agak serius jangan jangan angkat dikit tasnya gas lagi takut nah gasin rem kari kasih jangan roda lho nah bagus oke begitu berarti rem rem dulu abis kembali 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 wah kase bikin motoran susah banget susah banget susah banget dong susah banget dong susah orang orang baru sekali coba dia sudah berhasil guys ngeri ngeri tapi oke lah ya oke cuma gua mau ada sedikit koreksi ini bukan koreksi ini saling mengingatkan ya oke jadi pas ketika lu tadi agak mudut apa apa jadi pas tadi lu agak muter kan lu nge-rem nih kan lu nge-rem nih kan lu nge-rem nih mobil harus nunduk ya kan nunduk masukin pelan belokin diri masukin dulu kepalanya baru tarik dan tariknya terus sedikit aja sedikit tapi pakai power jadi jangan cuma-cuma tek gitu doang tek jadi dia langsung tep gitu ya otomatis langsung gini pas nanti begini lu tinggal luka aja oke oke pokoknya intinya adalah lu ngedurungin mesin tinggi apapun itu belum berarti bagus intinya ya sebagai mungkin roda gak boleh sprint kecuali di start ini tricky banget banget parah parah soalnya gue jujur agak susah ngontrol kaki gak apa-apa oke sekarang lu fokus oke siap lu kena masuk siap naik enjur yanjur wuuu wuuu 変 anjir seru banget lu udah pernah selalu gini pernah dulu udah lama itu dua tahun lalu oh, berencir kan, dia udah bisa boy lumayan lah ya cuman, cuman, ya gue, apa namanya, kalau begini-gini sebenernya, kalau dipaksain ya, asal-asalan pasti bisa cuman kan pasti salah tapi tadi gue liat udah, enggak kok, lu ngegasnya udah berkurang udah mendingan lah ya udah mendingan banget kan sebelumnya, lu ulut gitu kan, omar gajah ya, nafsu banget, ya udah asik berarti kita bisa kaya lagi kaya lagi? kaya lagi, gapapa, 3 kali cuman gue merequest, pas gue kecak itu itu, tangan lu fokus main-in-steer oke tadi kena, kena tuh jangan sampe kena jadi fokus arahnya lu harus, baratnya gini lu harus hafal nih, bodi mobil lu keberapa kabarnya, mukulnya, semana, biar gak kena cold ini bener-bener susah ya, terlihat padahal jejak-jijak gitu doang tuh kelihatannya mudah siap? dah siap satu bentar, mas apa? kalau baru nanti ada DJ bro yoi waliu sedu diri, dadah jangan lupa, ingat velar, ingat hai, velar yuk, terabar-baru jangan lupa oke yuk yuk Terima kasih.